Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para restan lover, DJS Lover dimanapun anda berada Berjumpa lagi bersama Bang Mimin di alur cerita TV yang selalu memberikan kabar-kabar terbaru seputar Rebom dan Santrina Baiklah siang hari ini Bang Mimin ingin memberikan satu kabar ya Sangat miris sekali inilah orang yang selama ini menghina Santrina Nah sampai-sampai Tante Wanti turun tangan nih para sahabat Kira-kira siapa ya orangnya Namun sebelum kita kupahas yang baru menemukan channel ini untuk dukungannya ya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya Terima kasih Baiklah kabar pertama disini Bang Mimin ingin memberikan kabar untuk rating DJS terbaru ya para sahabat Top 10 program TV Sabtu 27 Februari 2021 Dan top 10 program TV Minggu 28 Februari 2021 Alhamdulillah dari jendela SMP disini ada di posisi 7 ya naik ke Ini aja sebelumnya di 12 Naik ke posisi 7 nih para sahabat semuanya pasti senang ya Kemudian disini agak sedikit mengecewakan di hari Minggu 28 Februarinya DJS terlempar dari 10 besar nih Duh-duh kok bisa seperti itu ya para sahabat Pokoknya kita harus semuanya nonton dukung terus Dari jendela SMP Sinetron kesayangan kita semua Jangan sampai terlempar dari dunia persenetronan Indonesia ya para sahabat Pokoknya kita harus nonton No skip iklan nontonnya di TV tanpa streaming tuh Kemudian yang selanjutnya disini Bang Mimin ingin menyampaikan Nah disini adalah ada ternyata beberapa akun-akun yang sudah menghina saya Sandrina ya para sahabat Kok bisa sampai segitunya semua menghina Sandrina ya Salah apakah Sandrina disini salah satunya Besmikan Jalang tuh Dia buat akun baru guys repot Besmikan Jalang Kemudian ini satu lagi ya Yuk repot berjamaah nih kang budaya pelacur Kemudian selanjutnya disini Bang Mimin ingin menyampaikan Ternyata Tanto Wanti atau ibu undanya Sandrina itu sampai turun tangan para sahabat Nah disini ada postingan dari SG-nya Tanto Wanti ya Astagfirullah Masih kecil bicaranya sangat tidak baik Itu gimana orang tuanya Apakah orang tuanya tidak mengawasi anak seusia itu sudah punya IG Kalau bermasalah orang tua juga yang menanggung akibatnya nih Untuk para DJS lover dan DJS lover Semua mohon dijaga ya untuk postingannya atau bicaranya Jangan sampai nanti merepotkan orang tua kalian ya Ini salah satunya Satu ini ya anak yang tidak bisa Atau mungkin kesalahan orang tua atau anaknya sendiri Yang memang seperti itu ya para sahabat Sangat-sangatlah miris tuh Pokoknya kita harus semua jaga kesehatan Jaga perilaku sikap sopan santun kita ya Kepada semua orang mungkin sampai sini Dulu yang bisa Bang Mim sampaikan untuk kritik dan saran Silahkan tuliskan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya